Junior Han, bisakah kamu menemani ku sebentar? Nona Chen yang semula bercanda dengan Zhong Wennyang, lalu menatap wajah Hanli, dan tiba-tiba memintanya untuk menemani dia. Nggak hanya Hanli kaget dengan kata-kata itu, bahkan rekam magang Nona Chen, diam-diam menganga karena terkejut. Dengan tatapan nggak percaya, mereka melirik Hanli dan junior mereka yang selalu bersikap dingin terhadap kultipator pria. Melihat penampilan Hanli yang kosong dan bodoh, Zhong Wennyang memutar matanya. Nggak tahu apa yang dia pikirkan sebelum dia tiba-tiba membisikkan beberapa kata di telinga Nona Chen. Membuat Nona Chen tiba-tiba tersibu, dan setelah memberi Zhong Wennyang tatapan galak, dia berjalan keluar dari aula besar dengan santai. Dia tampak diam-diam menunggu Hanli mengikutinya. Junior Han, kenapa nggak segera keluar? Wanita cantik seperti junior Chen sedang menunggumu di luar. Jadi, apa yang membuatmu ragu? Liu Jing tersenyum saat dia berjalan dan dengan ringan menepuk bahu Hanli, mengatakan itu dengan bercanda. Hanli menggosok hidungnya dengan seluruh kekuatannya dan ingin tertawa getir. Tapi untuk beberapa alasan yang nggak diketahui, dia bahkan nggak bisa tersenyum. Setelah tertawa kering beberapa kali, Hanli berjalan keluar di bawah tatapan iri para kultifator pria. Jika dia semakin ragu-ragu, bukankah itu tampak seolah-olah dia benar-benar kurang percaya diri? Sepertinya dia nggak perlu takut. Setelah dia berjalan keluar dari aula, Nona Chen masih melamun saat dia melihat ke arah taman dengan daya tarik yang menyentuh hati. Saat dia mendengar langkah kaki Hanli, tanpa menoleh, dia dengan dingin berkata, Temani aku ke taman. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Junior Han. Dengan itu, Nona Chen nggak menunggu jawaban Hanli. Dia terus berjalan, seolah dia yakin Hanli pasti akan setuju. Melihat sosok menarik di depannya, Hanli tanpa sadar mengerutkan alisnya. Setelah beberapa pemikiran, dia diam-diam tersenyum dan berjalan mengejarnya. Berjalan-jalan dengan kecantikan yang begitu lembut adalah sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Hanli berjalan beberapa langkah di belakang Nona Chen, mengagumi tubuhnya yang anggun dan tegak. Ketika dia memikirkan pengalamannya dengan kecantikan luar biasa ini waktu itu, dia merasakan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dari hatinya. Saat Hanli membiarkan imajinasinya menjadi liar, Nona Chen dengan acuh tak acuh berkata dengan punggung menghadapnya, Ketika saya melihat Anda tahun itu, saya benar-benar percaya bahwa kesuksesan diri Anda yang terhormat selama kompetisi tanah terlarang hanyalah karena keberuntungan. Waktu itu saya benar-benar nggak berpikir bahwa Juniohan sebenarnya adalah seorang ahli yang menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Nggak hanya Anda menipu saya, Anda juga membuat semua ahli lain yang hadir di sana tertipu. Mendengar itu, Hanli hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dan dengan sedikit tersenyum berkata, Senior Chen cukup lucu, menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Pada saat itu, Junior ini memang benar-benar beruntung. Ketika Hanli mengatakan itu, wajahnya biasa saja, seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya, Junior Han, kamu masih ingin menipuku sampai sekarang? Kata-kata Hanli sepertinya membuat marah Nonatian. Setelah suaranya menjadi dingin, dia tiba-tiba berbalik dan mata cerahnya menjadi sedingin es. Melihat itu, Hanli mengungkapkan keheranan, seolah-olah dia nggak tahu kenapa Nonatian marah. Nonatian yang melihat Hanli seperti itu menjadi semakin marah. Baik, saya nggak akan menanyai Anda lebih jauh, tentang kompetisi tanah terlarang. Tapi ada satu hal yang harus kamu jawab dengan jujur. Meskipun nadanya semakin dingin, wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Apa itu? Saya pasti akan menjawab dengan jujur. Hanli samar-samar menyadari sesuatu yang membuat hatinya menjadi gelisah. Namun, dia masih terlihat sangat jujur. 7-8 tahun yang lalu, apakah Anda menemukan sesuatu di sisi timur pegunungan Taiyu? Ketika Nonatian menanyakan hal itu, pipinya menjadi sedikit merah. Seolah-olah, dia menjadi agak malu saat dengan gugup menunggu jawaban Hanli. 7-8 tahun yang lalu, Hanli menundukkan kepalanya. Seolah, dia sedang mengingat sesuatu. Tapi sebenarnya, hatinya berdebar kencang. Dia merasa aneh. Kenapa sampai sekarang, Nonatian belum juga menyerah untuk menemukannya. Selanjutnya, ekspresinya malu-malu. Mungkinkah Nonatian telah jatuh cinta dengan penelamatnya? Hanli merasa sangat bingung. Itu bukan karena Hanli gak romantis. Tapi karena dia gak punya niat untuk memiliki pasangan kultivasi. Meskipun Hanli tertarik dengan kecantikan Nonatian. Tapi setiap kali dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia menyukai Nonatian, Hanli secara otomatis akan menghilangkan pikiran seperti itu tanpa mengetahui alasannya. Mungkin itu karena dulu dia melihat hubungan mesra antara Nonatian dan Senior Lu. Jadi dia gak bisa menerima Nonatian sampai sekarang. Setelah beberapa saat, Hanli mengangkat kepalanya dan dengan tenang menjawab, Tidak. Tujuh atau delapan tahun yang lalu, saya membantu Paman Ma merawat kebun obatnya. Tapi bukankah itu saat kompetisi tanah telarang akan diadakan? Mengapa Senior Chen menanyakan itu? Hanli bertanya dengan ekspresi keingintahuan yang sempurna. Kulit Nonat Chen langsung menjadi pucat. Sesaat setelah menggigit bibir merahnya, dia dengan kaku berkata, Tidak. Namun saya ingat, Junior Han waktu itu keluar dan waktunya sangat cocok. Oh, saat itu saya pergi keluar untuk membeli beberapa alat sihir dan jimat untuk persiapan kompetisi tanah telarang. Namun ketika saya pergi keluar, saya gak menemukan atau melihat sesuatu yang luar biasa. Hanli dengan tenang membantah. Mendengar kata-kata Hanli, Nonatian terdiam untuk waktu yang lama. Dia hanya menatap dingin ke arah Hanli. Seolah-olah, dia benar-benar menatap hati Hanli. Kemudian dengan lembut, dia memalingkan wajahnya ke samping dan berkata dengan suara lemah. Kalau memang benar begitu, maka gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Junior Han boleh pergi. Saya mau disini dulu sendiri. Jejak kekecewaan muncul di wajahnya. Ketika Hanli melihat itu, dia menghelah nafas. Dia tahu, entah Nonatian mempercayai kata-katanya atau tidak. Tapi yang pasti, dengan sifat sombongnya, Nonatian gak akan lagi bertanya. Senior, saya akan pergi. Hanli memberi hormat dan tanpa ragu sedikit pun berbalik pergi meninggalkan taman. Ketika Hanli gak lagi terlihat, Nonatian berbalik dan melihat ke arah pintu keluar taman dengan tatapan yang rumit. Dia sedikit berbisik. Jika bukan kamu, lalu siapa? Waktu itu satu-satunya orang yang keluar pada saat yang sama dan memiliki kekuatan yang mampu membunuh senior lu adalah kamu Hanli. Setelah meninggalkan taman bunga, Hanli menghelah nafas panjang. Kemudian dia dengan cepat kembali ke aula dengan langkah tergesa-gesa. Ketika yang lain melihat Hanli kembali dengan cepat, mereka semua sedikit terkejut. Namun, gak satu pun dari mereka yang begitu berani untuk bertanya. Mereka hanya membuat candaan tentang Hanli dan Nonatian. Mendengar candaan mereka, Hanli hanya tertawa. Gak lama kemudian, Nonatian kembali dan duduk di sebelah Songwen Yang dengan ekspresi normalnya. Kemudian, mereka berdua pun berbisik-bisik. Setelah Nonatian kembali, mereka gak lagi membuat sandaan tentang Hanli dan Nonatian dan segera mengubah topik kembali ke masalah pertempuran dengan sekolah iblis hitam. Waktu berlalu dengan cepat, siang pun berganti malam. Semua orang telah kembali ke kamar masing-masing untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Meskipun mereka merasa bahwa pihak mereka cukup kuat dan kemenangan seharusnya gak menjadi masalah, tapi mereka sangat berhati-hati. Ketika mereka memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh dari memusnahkan sarang sekolah iblis hitam, sulit bagi mereka untuk gak merasa bersemangat. Sekolah iblis hitam pasti memiliki banyak alat sihir dan bahan bagus. Mendapat bagian dari harta rampasan adalah alasan utama kenapa rekan magang nonacen bahkan setuju untuk membantu. Jika tidak, siapa yang mau mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk memusnahkan sarang kudih wator jahat. Han Li juga kembali ke kamarnya. Dia dengan tenang memeriksa boneka yang ada di tangannya. Sementara itu, empat main bersaudara berdiri di depannya dengan hormat, menunggunya seolah-olah dia adalah pemimpin mereka. Setelah Han Li memperkenalkan mereka kepada anggota sektenya, Meng bersaudara berpikir untuk menjadi lebih dekat dengan beberapa dari mereka. Berharap akan mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi ternyata gak ada satupun dari mereka yang menganggap penting kudifator pengurian Ki. Mereka secara belak-belakan menyuruh Meng bersaudara untuk pergi. Hal itu membuat Meng bersaudara sadar. Kalau gak semua kudifator pembangunan fondasi tujuh sekte besar mau bergaul dengan mereka. Oleh karena itulah, mereka jadi semakin menghormati Han Li. Setelah menyimpan boneka binatangnya, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, Dalam pertarungan melawan sekolah iblis hitam ini, apapun yang terjadi, kalian gak perlu datang. Mungkin lebih baik bagi kalian untuk melarikan diri dari ibu kota pada malam hari. Tapi senior, bagaimana kami bisa lari dari pertempuran? Orang tua berwajah gelap, buru-buru berbicara atas nama mereka semua. Ini bukan soal kabur atau tidak. Masalahnya, kalian gak akan mampu berbuat banyak. Kalau kalian memaksa ikut, malah kalian hanya akan membuang nyawa dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Han Li menyapukan lengan bajunya, dan beberapa alat sihir yang indah dan berkilauan muncul di seberang meja. Kemudian sambil tersenyum tipis, Han Li kembali berkata, Ini adalah beberapa alat sihir tingkat tinggi. Masing-masing dari kalian boleh mengambil satu. Anggaplah mereka sebagai hadiah perpisahan dari seorang senior. Han Li memberi mereka alat sihir kelas tinggi, bukan karena Han Li gak memiliki banyak alat sihir kelas atas. Alat sihir kelas atas yang dia dapat dari membunuh begitu banyaknya kultifator pembangunan fondasi, membuat koleksinya benar-benar mencengangkan. Tapi Han Li memang gak berniat memberikannya kepada mereka. Karena dia pikir, alat sihir tingkat tinggi juga udah bisa dianggap sebagai hadiah yang cukup bagus untuk kultifator gelandangan. Takutnya, kalau dia memberi mereka alat sihir kelas atas, itu akan memancing keserakahan mereka dan di masa depan akan lebih sulit untuk memuaskan mereka. Dan seperti yang Han Li duga, ketika Meng bersaudara melihat alat sihir itu, mereka semua sangat gembira dan berurangkali mengucapkan terima kasih. Mereka juga menyatakan, Han Li gak perlu ragu untuk menemukan mereka di gunung Meng. Karena mereka akan dengan senang hati mengurus masalah apapun yang dia miliki di masa depan. Setelah menerima janji mereka, Han Li pun mengantar mereka secara pribadi ke gunung Meng, membuat mereka bersyukur tanpa akhir. Tapi sebelum mereka pergi, lelaki tua berwajah gelap tiba-tiba menarik Han Li ke samping dan dengan hati-hati berkata, Senior, akankah kakak kelima muncul di sekolah iblis hitam? Senior gak perlu mengatakan apa-apa. Kakak kelima tenggelam terlalu dalam. Akan lebih baik jika dia gak pernah muncul di depan kita lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu sepertinya telah melepaskan beban berat dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal pada Han Li. Han Li menunggu di tempat, menaksikan empat member saudara berangsur-angsur semakin menjauh, sambil merenungkan tentang arti kata-kata terakhir lelaki tua berwajah gelap itu. Seperempat jam kemudian, Han Li tiba-tiba tersenyum dan terbang kembali ke Yue Jing. Setelah Han Li kembali ke kediaman Kin, langit telah menjadi gelap dan kelompok dari lembah Wan Feng semua telah menunggu di aula utama. Namun setelah masuk, Han Li gak melihat senior ketiganya. Hal itu membuatnya terkejut dan gak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Song Meng yang sedang membersihkan alas sihir pedang panjang birunya di mana senior ketiga. Tanpa mengangkat kepalanya, Song Meng menjawab, Senior Liu pergi mencari junior ke-6 untuk memujuknya karena peluang kita untuk memenangkan pertarungan malam ini akan jauh lebih besar jika junior Wu setuju untuk datang. Namun dari sudut pandang saya, senior Liu hanya akan membuang-buang waktu. Jika Wuksuan itu ingin membantu kami, dia gak akan pergi dari awal. Saat Han Li ingin menanyakan beberapa pertanyaan khusus, Liu Jing kembali dengan ekspresi aneh. Junior Liu, apakah junior Wu masih gak mau datang? Jika seperti itu, lupakan saja. Hanya kurang satu orang gak masalah. Dengan sembilan dari kita, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan sekolah iblis hitam. Murid laki-laki tertua dari kelompok nonacen berkata tanpa peduli. Jika seperti itu akan baik-baik saja. Tapi masalahnya, saya gak menemukan junior Wu. Setelah saya bertanya pada pemilik penginapan, menurutnya setelah junior Wu keluar kemarin pagi, dia gak pernah kembali. Dia juga sepertinya belum kembali ke sekte. Kata-kata Liu Jing dipenuhi dengan kekhawatiran. Mendengar itu, yang lain pun mulai menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Han Li samar-samar berpikir, Mungkinkah Wuksuan telah ditangkap oleh sekolah iblis hitam? Mungkin karena pikiran Liu Jing sama dengan pikiran Han Li, dia minta dengan tegas semuanya untuk menunda masalah Wuksuan. Dan malam ini tetap ada rencana untuk memusnahkan sekolah iblis hitam. Begitu malam tiba, Han Li dan delapan kultipator lembah Wan Feng terbang ke langit yang gelap menuju ke kota Kekaisaran. Mereka tiba di atas tembok kota terlarang. Pemimpin kelompok yaitu Liu Jing melirik ke daerah yang disebut terlarang itu. Setelah sedikit ragu-ragu, dia mengelurkan tangannya ke depan dan memerintahkan semuanya untuk mengikutinya. Ketika yang lain melihat itu, mereka segera mengikuti di belakangnya. Tapi Han Li tidak berada di depan. Sebaliknya, dia memilih untuk terbang di belakang rombongan dan dengan sengaja tertinggal sedikit di belakang. Itu karena dia diam-diam merasakan formasi besar pembalikan lima elemen yang telah dia pasang kemarin malam. Ketika mereka tiba beberapa kilometer dari istana Kekaisaran, sudut mulut Han Li membentuk senyuman misterius. Ternyata, formasi besar masih utuh dan tanda kis spiritual yang diam-diam ditempatkan tidak rusak sedikit pun. Hal itu membuat Han Li merasa sangat bahagia. Setelah beberapa saat melayang di atas istana Kekaisaran, sesuai dengan pengaturan yang mereka diskusikan sebelumnya, Liu Jing membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu Nona Chen dan Zhong Niang, pergi ke kamar Kaisaryu dan menyelamatkannya dari tangan sekolah Iblis Hitam. Untuk menjegah mereka, menjadikan Kaisaryu sebagai Sandra karena putus asa. Sisanya, menuju istana dingin empat guru sekolah Iblis Hitam berada. Misi pertama adalah membunuh empat hamba darah agung. Kemudian setelah tim pertama kembali, baru mereka bersama-sama akan menundukkan guru sekolah Iblis Hitam. Setelah beberapa saat, ketujuh dari mereka turun dari langit dengan cara yang arogan dan segera ditemukan oleh murid sekolah Iblis Hitam yang menjaga sekeliling istana yang dingin. Setelah banyak peluit tajam ditiup, teknik dan alat sihir yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka dari segala arah. Setelah Liu Jing dengan megah mengangkat tangannya, Sal Sutra berkilau keluar dari tangannya dan dalam sekejap, Sal itu telah membentuk penghalang besar yang melindungi Handi dan semua orang di belakangnya dari serangan yang datang. Sepertinya, dia benar-benar yakin dengan kekuatan alat sihir itu. Saat rentetan teknik dan alat sihir menghantam Sal Sutra, Sal Sutra itu melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Selain gak rusak sedikit pun, beberapa teknik sihir juga terpantul, membuat beberapa murid sekolah iblis hitam babak belur dan bingung. Setelah melihat itu, Song Meng yang berdiri di samping Liu Jing dengan keras berteriak memuji. Segera setelah itu, Song Meng membuang apa yang dia pegang di tangannya. Pedang biru besar kemudian muncul dari udara tipis. Itu adalah pedang benang biru, alat sihir kelas atas favorit Song Meng. Pergilah! Song Meng membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Pedang biru besar itu kemudian mengeluarkan jeritan panjang dan mulai berputar sendiri seperti roda. Tampilan pedang yang hebat membuat para murid sekolah iblis hitam yang ketakutan terkejut. Ketika Song Meng melihat itu, senyum jahat, samar-samar muncul di wajahnya. Dia mengarahkan dua jarinya ke arah pedang biru yang telah berubah menjadi sebuah cakram. Piringan cahaya biru itu tiba-tiba menyusut kemudian mengembang menembakkan benang cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti segala sesuatu di bawahnya dalam jarak sekitar 100 meter. Murid sekolah iblis hitam yang melihat itu merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka karena ketakutan. Mereka semua segera mengaktifkan berbagai alat dan teknik sihir pertahanan dalam upaya untuk memblokir serangan dasyat itu. Cerita selaka pun terdengar. Mayoritas murid sekolah iblis hitam gak bisa menahan serangan menembus dari cahaya benang biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tewas dalam keadaan yang mengindihkan dengan sekutur tubuh berlubang seperti sarang lebah walaupun ada yang berhasil bertahan hidup tapi mereka gak bisa lagi bertarung. Segudang benang di bawah langit langkah yang bagus. Seperti yang diharapkan teknik terkenal Junior Song sangat berbeda dari rumor. Salah satu senior nonacen yang melihat kekuatan serangan itu dengan tulus memuji. Wajah Song Meng menunjukkan sedikit kebanggaan. Pada saat ini beberapa orang dengan tenang mendarat di pintu masuk istana yang dingin itu. Murid sekolah iblis hitam yang berhasil bertahan hidup telah kehilangan keberanian mereka dan gak berani lagi menyerang. Mulailah formasi empat simbol dan jebak mereka di dalam. Saat murid sekolah iblis hitam ketakutan dan gentar bayangan putih yang melepaskan kabut putih dingin dan kabur telah muncul di pintu masuk dalam sekejap mata. Itu adalah iblis es yang kebetulan saat ini sedang bertugas. Dia adalah orang yang memberi perintah tadi. Dengan gigi terkatup karena marah dia melihat kultifator lembah Wan Feng dalam kemarahan dan ketakutan. Huh, monster ini akan mengambil nyawamu. Ketika Liu Jing melihat basis kultifasi orang yang mengatakan itu dia segera sadar bahwa dia adalah salah satu dari empat hamba darah agung. Setelah menemus dingin Liu Jing menembakkan dua berkas cahaya perak ke kepala iblis es. Ketika yang lain melihat itu alat sihir mereka pun mulai bersinar. mereka berpikir untuk segera menyerang iblis es. Bagaimanapun ini bukanlah pertandingan latihan melawan sesama anggota sekte. Jadi mereka gak perlu bertarung satu lawan satu. Han Li juga mengeluarkan enam bilah pedang emasnya dan segera menembakkan Jika serangan gabungan ini cukup untuk membunuh iblis es Han Li tentunya akan sangat senang. Tapi sebelum serangan mereka bisa mendarat pemandangan di depan mata mereka kabur sejenak dan mengalami perubahan besar. Semua orang sangat terkejut saat menemukan diri mereka tiba-tiba muncul di dunia es dan salju. Amparan putih yang luas mengelilingi mereka dengan angin yang menusuk tulang dan kepingan salju besar yang melayang memenuhi seluruh langit. Kemana perginya bayangan berpakaian putih itu? selamat menikmati selamat menikmati